Intro Salah satu hewan yang ditemukan di Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata adalah Tireus nitidulus Tireus nitidulus biasanya disebut dengan lebah biru hitam Atau dalam bahasa Inggris disebut kukubi Spesies ini termasuk lebah parasit karena tidak dapat membuat sarannya sendiri Melainkan memanfaatkan sarang lebah yang lain Salah satu keunikan dari Tireus nitidulus ini terletak pada warna tubuhnya Yang memiliki paduan warna antara biru metalik dan hitam Nah, kalau kalian mengunjungi Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata Kalian dapat temukan spesies ini pada tanaman liar pecut kuda Hari ini saya akan membahas tentang salah satu hewan Yakni Nuribayan atau Ecleptus Roratus Nuribayan ini merupakan salah satu jenis paru pekok Yang memiliki keindahan pada warna tubuhnya Nuribayan atau Ecleptus Roratus ini biasanya bersarang di lulung pohon Kemudian untuk persebarannya Biasanya di hutan dataran rendah Mulai dari daerah Maluku, Kirian, Kepulauan Suka Kecil, Australia, Kepulauan Nunggini, dan Kepulauan Salomonek Kali ini saya akan membahas tentang hewan yang saya temui di Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata Resort Tayawi Yaitu tentang burung julang irian Burung julang irian memiliki habitat yaitu hutan primar dan hutan sekunder Dengan ketinggian 1.500 mdpl Dia memiliki pohon-pohon yang besar Burung julang irian ini mempunyai panjang tubuh 60-65 cm Dengan burung yang menutupi badan dan sayap berwarna hitam Dan ekor berwarna putih Hei, jangan salah lho Perakhirian ini telah terdaftar sebagai salah satu hewan yang dirindungi oleh Permen LHK nomor 20 tahun 2018 Yang saya bahas adalah laba-laba kemalandingan Atau Nepila filipers Laba-laba jenis ini tidak beracun Walaupun ada beberapa jenis yang memiliki racun Tetapi tidak sampai membunuh manusia Nepila filipers ini memiliki ukuran yang berbeda Antara pejantan dan betina Pejantannya itu ukuran tubuhnya lebih kecil daripada betina Nah teman yang akan saya bahas sekarang adalah Salah satu jenis kerangka yaitu kumbang hijau metalik Atau koletera Jadi kan dari kumbang hijau metalik Yang saya temukan diakitakan jari lolobata Yaitu ujung abdomennya berwarna orang Kumbang ini ukurannya sangat kecil Dia hanya memakan daun muda Serta tidak berbahaya bagi manusia dan tanaman Saya kali ini akan membawa sebuah hewan yang terbilang menarik Yang saya temukan di Taman Nasional Akita Jawa Lelobata Resul Sayayu Nama hewan tersebut adalah Lusulian serikata atau disebut dengan lalap hijau Ini termasuk dalam kelas musik Saya mempunyai ciri utamanya yaitu mempunyai sayap Ciri umum dari Lusulian serikata yaitu pertama Tidak mempunyai telap laka atau disebut dengan hewan yang bersebrata Yang kedua tidak mempunyai endos kreton tetapi mempunyai ekso kreton Sebagai pelikung kubunya Yang ketiga mempunyai kaki dan tubuh yang berwarna luas Yang keempat tubuh terdiri dari hijau bagian yaitu kepala dan dada Kali ini saya akan membahas salah satu jawaban yang terdapat di Taman Nasional Akita Jawa Lelobata Resul Sayayu Terdapat serangga yang salah satunya adalah sebut serangga atau serangga heopila Ia adalah sebut yang berukuran agak besar Ia memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk anyaman untuk tempat tinggalnya sendiri Dan rangka rang-rang ini adalah serangga sosial dan membentuk koloni Koloni serangga ini sangat tinggi Populasinya sehingga ia bersifat teritorial Dan ini saya akan membahas salah satu hewan yang terdapat di Atika Jawa Lelobata Resul Sayayu Yaitu kupu-kupu raja atau menasih Nama latihnya yaitu dananus dan ikut Masuk ke dalam famili dinaik Kupu-kupu ini memang bahkan tanaman yang beracun Kupu-kupu ini juga memiliki sayap yang berwarna joklat dan serang Dan juga ada titik-titik putih di bagian sayapnya Nah disini saya akan menunjukkan teman-teman Pertama hewan yang saya tembukan di Taman Nasional Akita Jawa Lelobata Saya menemukan hewan yaitu namanya walang sangit Nah walang sangit sendiri memiliki nama latin yaitu Leptoporisa Akuta Yang masuk ke dalam famili Alindiae dengan jenus Leptoporisa Walang sangit biasanya memiliki ukuran kurang lebih 2 cm Dan berwarna coklat Serta memiliki belala yang panjang untuk menghutap cairan pada tubuhan Tuan yang saya tembukan di Taman Nasional Akita Jawa Lelobata Analah lalat rumah dengan nama latin mustarunistika Lelat dewasanya dapat mencapai 6-7 mm Berbeda dengan lelat rumah lainnya Berspecifi yang memiliki warna yang relasi segera yaitu coklat terang Nama lompok Nama lompoknya nyang juga Terus kalau keseharian ada abang Bobo Beberbudisi Diutang Apa itu Apa itu Pasin jebakan begitu Terus apa yang dapat Berusaha begitu Terus tadi yang kita ketemu di sana itu lagi yang habis selesai apa? Tadi yang kita ketemu di sana apa? Tadi kekang ke apa? Damar Itu cara ambilnya gimana? Cara ambil bagaimana? Dia pakai cara ambil? Potong di kayu Kayu terus? Dia pakai kita Ambil kita Apa? Dia pakai kita untuk apa? Jual Uangnya pake buat apa? Ya Bilih Ongkos tuh Itu kalau Jual gimana? Biasanya jual itu dapat berapa kebanyakan? Kalau satu tarung begitu Semesta kan Se-7 ribu tahun Pertama kan Se-2 ribu Dan lain Semesta harus turun Iya Lepas 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 Terima kasih.